Silahkan Sebutkan 6 Rukun Wudu Saya berurutannya Dengan contoh yang diberikan sama Mungkinkah ada perbedaan Dalam praktek yang dilakukan oleh siswa Dalam menirukan contoh yang telah diberikan Dalam video ini tampak ada varian siswa Dalam mempraktekkan atau menirukan Contoh praktis dalam berhudu yang telah diberikan Tetapi masih memenuhi standar dalam berhudu Dengan kata lain memenuhi ke-6 Rukun Wudu Bagaimanakah varian siswa Dalam menerima informasi dari contoh Praktek berhudu yang telah diberikan Dan menirukan atau mempraktekannya kembali Ini adalah judul beberapa siswa Kita melakukan praktek berhudu Adakah perbedaan Dalam mempraktekannya baik dalam berhudu Maupun di dalam berdoa Kita saksikan video ini Dalam praktek ini di awal Setiap anak diminta untuk menyebutkan 6 Rukun Wudu Agar bisa membedakan mana yang Rukun Mana yang semang Akan tetapi untuk memperpendek durasi Video ini yang kita tampilkan Satu saja Selanjutnya kita saksikan Praktek berhudu oleh siswa lainnya Wakukan dengan baik ya Bapak ambil video Bagi orang-orang yang memelihara hudu Dalam kesehariannya Maka berhudu tidak hanya pada saat Hendak melaksanakan ibadah mahbo Tetapi juga dilakukan saat mau bekerja Atau mau berangkat bekerja Dan lain sebagainya Walaupun hudu wajib dilakukan ketika kita akan sholat Sedangkan bagi orang yang biasa memelihara hudu Sepanjang hari Maka ketika akan sholat Memperbaharui wudu Adalah sunnah Sambil kita perhatikan Bagaimana mereka melakukan wudu Menggosok Atau mencuci setiap bagiannya Juga ketika berdoa Setelah berwudu Kita lihat selanjutnya Sekarang kita perhatikan Praktek berwudu Yang dilakukan oleh siswa berikutnya Adakah perbedaan yang signifikan Selamat menyaksikan hingga akhir Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!